Berternak kerbau di atas air, desa unik di Kalimantan. Desa di Kalimantan ini, yang terletak di atas danau, membuat peternak-peternaknya terbiasa menggembala kerbau. Desa tersebut terkenam karena tidak memiliki daratan, sehingga kegiatan peternakan kerbau di atas danau menjadi hal yang umum di sana. Kalimantan adalah sebuah pulau yang terkenal dengan kekayaan alamnya, menyimpan sebuah fenomena peternakan yang unik dan langka. Salah satunya adalah beternak kerbau rawa. Aktivitas ini mungkin tampak aneh, tetapi telah menjadi bagian dari budaya dan sejarah masyarakat Kalimantan selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa peternakan kerbau rawa telah ada di Kalimantan sejak abad ke-14 Masehi. Kerbau rawa, yang juga dikenal sebagai kerbau kalang, merupakan salah satu hewan endemik yang dapat ditemukan di Kalimantan. Dengan ciri fisik yang khas, seperti tubuh yang pendet dan tanduk melengkung yang melebar, kerbau ini menjadi salah satu aset berharga bagi masyarakat setempat. Salah satu karakteristik paling mencolok dari kerbau rawa adalah kemampuannya untuk berenang dengan baik, bahkan di danau yang dalam. Mereka merasa nyaman di lingkungan berair, terutama di rawa, di mana mereka mencari makanan. Di Danau Malintang, di Kalimantan. Kerbau rawa doasa, memiliki bobot berkisar antara 300 hingga 600 kg. Induk kerbau rawa doasa dapat beranak dua kali setiap 2,5 tahun. Anak kerbau rawa yang baru lahir, memiliki bobot antara 24-31 kg. Setahun setelah kelahiran, anak kerbau rawa dapat mencapai bobot 150-200 kg. Di sekitar Danau Melintang, di Kecamatan Buarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Anda dapat menemukan kerbau yang digembalakan. Kawasan ini merupakan salah satu lokasi utama di Kalimantan yang melakukan budidaya kerbau rawa. Di kawasan ini, sekelompok petani menjaga dan merawat ratusan kerbau rawa. Keunikan lainnya adalah kandang-kandang mereka yang tinggi. Mencapai hampir 8 meter dari dasar lumpur rawa. Kandang-kandang ini terbuat dari kayu, dan mampu menampung ratusan kerbau dengan berbagai ukuran dan usia. Saat air pasang, kandang-kandang ini seakan-akan melayang di atas air. Dibimbing oleh peternak, kerbau beranang mencari makanan di dalam danau. Saat air meluap, kerbau rawa jantan yang sehat memasuki air untuk mencari makanan di antara rumput yang tergenang. Namun, untuk melindungi anak-anak kerbau dan betina hamil, makanan mereka tetap diberikan di dalam kandang yang dibangun di atas air. Aktivitas peternakan yang unik ini merupakan bukti nyata dari kekayaan budaya dan alam Kalimantan yang harus dijaga. Peternakan kerbau rawa di Kalimantan adalah kontoh bagaimana manusia dan hewan dapat hidup bersama dalam lingkungan alami yang unik. Terima kasih telah menonton!